Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita bertemu kembali dalam Sapa Gembala pada hari ini. Semoga saudara-saudara tetap semangat dalam keadaan apapun, apakah kita sedang sehat ataupun kita sedang mengalami sakit. Kita yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan adalah sesuatu yang penting. Sebab semangat bukan saja akan meningkatkan imunitas tubuh kita, tetap semangat juga menjadi bahan bakar imunitas kita. Jangan takut dan gentar menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Bahkan betapapun kita harus merombak begitu banyak rencana-rencana dalam kehidupan kita dan juga di dalam usaha kita. Sebab Alkitab mengatakan, Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27 Tetapi juga jangan takabur. Jangan karena sudah diketemukan vaksin lalu kita mengendorkan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Virus yang kita hadapi adalah virus yang baru, serta vaksin yang diketemukan juga adalah vaksin yang baru. Disiplin dengan protokol kesehatan adalah sesuatu cara yang bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Manusia sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukan dan hanya Tuhanlah yang akan ditinggikan. Yesaya 2 ayat 17a Semangat memberi energi bagi semua yang kita kerjakan pada hari ini. Baik ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ketika kita mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, ataupun ketika kita harus bekerja di luar rumah dan berhadapan dengan begitu banyak keribetan berkaitan penerapan protokol kesehatan. Mengerjakan setiap pekerjaan dengan semangat akan merentukan hasil kerja, sebab orang-orang yang bersemangat selalu dapat melihat begitu banyak jalan, manakala ia bertemu dengan kesulitan demi kesulitan. Orang-orang yang bersemangat selalu mendapatkan kekuatan baru, ketika ia berhadapan dengan pelbagai hambatan-hambatan yang menghadapi jalan kehidupannya. Orang-orang yang bersemangat pantang menyesali diri dan lalu kemudian menengok ke belakang. Orang-orang yang bersemangat adalah orang-orang yang menatap ke depan dengan penuh pengharapan. Mungkin saat ini ia berada di titik nadir dalam usahanya, tetapi seorang yang bersemangat tidak akan melihat betapa dalamnya posisi kehancurannya pada saat ini, dan ia melihat betapa jauhnya jalan yang harus ia daki dalam kehidupan, seorang yang bersemangat akan mengatakan, langkah pertama adalah penting untuk seribu langkah berikutnya. Orang-orang yang dikuasai kekhawatiran ketika melihat masa depan penuh tantangan, ia berkata, Aku bagaikan belalang dan tantanganku, persoalanku bagaikan raksasa yang menghadang. Tetapi orang yang dipenuhi semangat akan berkata, Kita pasti menang. Mengapa ia berkata bahwa ia pasti menang? Sebab orang yang menjalani hidup dengan semangat adalah orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dan dalam pergaulannya yang akrab dengan Tuhan, mereka diangkat lebih tinggi, melampaui masalah-masalah yang dihadapi, sehingga ia bisa melihat dengan jelas tantangan, peluang, hambatan, dan di mana ia harus terus berjalan dengan penuh semangat. Ketika banyak orang Israel takut dan gentar untuk memasuki tanah perjanjian, Kaleb berkata dengan lantang, Tidak, kita akan maju dan kita menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Dan kitab sejarah keselamatan umat Allah mengisahkan bagaimana kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipenuhi semangat. Karena mereka melihat dengan jelas tangan Allah yang berkarya. Mereka melihat dengan jelas masa depan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bergaul dengan Tuhan secara dekat dan akrab. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan menjadi pertanyaan bagi kita sekarang. Adakah kita bergaul akrab dengan Tuhan? Adakah kita menyapa Tuhan? Adakah kita merasakan pimpinan penyertaan Tuhan? Sehingga kita bisa melihat dengan jelas langkah-langkah ke depan yang harus kita lalui. Tuhan memberkati kita. Amin.